Intro Halo Traders, Pemirsa STL VB News, jumpa kembali dalam rekomendasi Mas VB News untuk hari ini Harga mas naik pada hari Senin dengan melemahnya dolar Amerika Serikat karena munculnya kembali kegangan terhadap risiko di pasar meskipun demikian postur teknikal jangka pendek terus mengundang para trader futures jangka pendek untuk melakukan penjualan di pasar mas emas menjaga kontak bulan Desember naik 3 dolar ke 1764 USD per troy ounce pasar saham global bervariasi namun kebanyakan turun dalam perdagangan semalam indeks saham Amerika Serikat mengarah turun pada saat berdagang sesi New York dimulai ada sebagian kegangan terhadap risiko di pasar mulai minggu perdagangan yang baru laporan mengatakan bahwa trading dari raksasa properi China Evergrande dihentikan di Hong Kong pada hari Senin di tengah laporan bahwa Evergrande kemungkinan akan diakuisisi oleh perusahaan lain Nancy Pelosi gagal mendapatkan dukungan dari kubur kiri pada Demokrat yang menginginkan agar-anggara belanja senilai 3,5 triliun USD mendapatkan jaminan terlebih dahulu kekhawatiran yang lebih besar adalah bahwa Amerika Serikat akan menyentuh batas atas hutangnya pada pertengahan bulan Oktober yang apabila tidak diperpanjang akan mengakibatkan kegagalan bayar support terdekat menunggu di 1.737 USD yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke 1.725 USD dan kemudian 1.690 USD leksian terdekat menunggu di 1.766 USD yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke 1.775 USD dan kemudian 1.788 USD demikian rekomendasi Mas Tuk hari ini semoga bermanfaat bagi Anda selamat berinvestasi, sukses selalu, salam hebis